Saudara, masyarakat bersama pemerintah desa dan kecamatan Nangamahap bergotong royong memperbaiki kerusakan jalan di wilayah desa Nangamahap beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilakukan guna meminimalisir kecelakaan terhadap pengguna jalan. Berikut video dan sejumlah foto kiriman jurnalis warga. Segera, ini adalah video dan sejumlah foto kiriman jurnalis warga Sahirman mengenai gotong royong kerja bakti Jumat Bersih oleh warga bersama pemerintah desa Nangamahap beberapa waktu lalu. Adapun kerja bakti yang dilakukan ini yakni dengan memperbaiki kerusakan ruah jalan di lingkungan desa Nangamahap yang mengalami kerusakan. Perbaikan yang dilakukan dengan cara menimbun lubang yang menganga menggunakan pasir, koral, dan batu. Perbaikan ini sebagai upaya untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas terlebih desa Nangamahap merupakan pusat kecamatan dengan mobilitas orang yang sangat tinggi. Selain diikuti oleh warga dan pemerintah desa, kegiatan ini juga diikuti oleh pemerintah kecamatan dan para anggota TNI dari Koramil Nangamahap. Kepala desa Nangamahap, Sahirman mengatakan gotong royong ini biasa digelar. Ia berharap melalui kegiatan ini kerusakan infrastruktur yang ada di desa Nangamahap bisa ditangani dengan baik demi kepentingan bersama. Dari kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, Jurnalis Warga, Sahirman mewartakan.